Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Anjani Lintam Pertiwi dengan nomor pokok mahasiswa 212121067 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Oke, disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai nilai sosiologi yang ada dalam novel Saman untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah prosa fiksi dengan dosen pengampu Bapak Budi Riswandi SPD MPD dan Bunda Nita Nurhayati SPD MHU Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan identitas novel terlebih dahulu novel sudah tentu ya, Saman dengan penulis Ayu Utami tahun terbit 1998 penerbit PT Gramedia Jakarta dan jumlah halaman 198 halaman Nah, teman-teman dapat membaca novel ini melalui buku fisik, hiposnas, e-books, atau yang lainnya Nah, novel Saman ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Athanasius Wisangini atau yang lebih akrab di Sapa Wis Ia lahir di Muntilan Yogyakarta, ayahnya bernama Sudoyo dan bekerja sebagai pegawai bank rakyat Indonesia sekaligus sebagai mantri kesehatan di Yogyakarta Kemudian, Wis dan ayahnya pindah ke Jakarta Di sana, Wis melanjutkan sekolah dengan mengambil pendidikan teologi dan belajar di Institut Pertanian Bogor Setelah Wis menyelesaikan pendidikannya diadakanlah upacara pengangkatan Wis sebagai pastor dan mendapat julukan Pastor Wisangini atau Romo Wis Setelah melaksanakan acara misa diadakan pula acara pesta untuk merayakan adanya pastor baru yang akan dilaksanakan di Balai Pastoran Di sana, Wis bertemu dengan Romo Daru dan ia meminta untuk ditugaskan di Perambuli Permintaan Wis ini kemudian dikabulkan oleh Romo sebagai pastor Paroki Parit yang melayani kota kecil Parambuli dan di Karangendah di Palembang Nah, setelah keinginannya Wis ini dikabulkan ia segera bergegas menuju kota itu Sesampainya di Parambuli, ia menemukan suatu perubahan yang terjadi di kota itu diantaranya adalah ketika Wis mengetahui bahwa rumahnya yang sudah dihuni oleh orang lain Kemudian Wis mendatangi rumahnya yang dulu untuk berkenalan dengan penghuni baru yang sekarang Setelah akrab dengan pemilik yang sekarang Wis diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah tersebut Tiba-tiba, Wis mendengar suara gadis meminta tolong dan ia pun berlari ke sumur di hutan tua Wis memberanikan diri untuk menolong gadis tersebut yang diketahui bernama Upi Ia adalah gadis yang terganggu kejiwaannya dan tidak mengerti bahasa manusia Ternyata Upi ini diasingkan oleh ibunya di rumah pemasungan yang sangat kecil Merasa tidak tega, Wis kemudian membuatkan rumah pasung baru yang lebih besar Setelah membuat rumah pasung untuk Upi Wis juga meminta izin kepada Uskup untuk membuat tempat pengolahan karet sederhana untuk wilayah lubuk rantau dan membuat pembangkit listrik Namun, suatu ketika pembangkit listrik yang telah dibuat oleh Wis ini dirusak oleh orang yang tidak dikenal Dan ternyata, orang yang merusak pembangkit listrik buatan Wis adalah orang seluruhan perusahaan kelapa sawit yang ingin membeli lahan perkebunan karet Para pembeli itu merasa geram kepada Wis Akhirnya, mereka mengumpulkan anak kecil dan perempuan dalam surau yang kemudian membakar seluruh rumah warga dan menculik Wis untuk dimasukkan ke penjara pengasingan Wis kemudian disiksa habis-habisan dan dipaksa untuk mengakui apa yang tidak ia lakukan Akhirnya, ia terpaksa mengarang cerita bahwa ia adalah komunis yang hendak mengkristankan para petani lumpuh rantau dan ingin mengganti presiden agar dapat mengurangi penyiksaan yang ia terima Suatu hari, tempat penyekapan yang Wis tempati terbakar Ia selamat dari lalapan api yang kemudian ia dilarikan ke rumah sakit dan dirawat oleh suster-suster gereja di kediaman mereka Akhirnya, Wis mengganti kartu identitasnya dan memilih nama Saman Nah, dalam kehidupan Saman, ia juga pernah terlibat dengan kehidupan empat orang gadis yang saling bersahabat Mereka bernama Shakuntala, seorang penari yang sedang menempuh study master di New York Yasmin, seorang pengacara sukses Laila, seorang gadis penulis dan fotografer yang memiliki trauma kepada laki-laki dan cok seorang pengusaha sukses Namun, kebencian Laila terhadap laki-laki seketika lenyap ketika ia mulai jatuh cinta dengan Wis Seiring berjalannya waktu, semuanya telah berubah Laila tidak lagi mencintai Wis yang kini sudah berganti nama menjadi Saman Kini Laila mencintai seorang lelaki yang sudah beristri Ia bernama Sihar dan keberadaan Saman di Indonesia juga sudah tidak aman lagi Kemudian ia dikirim ke New York oleh Yasmin dan Cok Dari kejadian tersebut dan sebelum keberangkatan Saman Akhirnya Yasmin dan Saman sering berkomunikasi lewat dunia maya Saman sangat mencintai Yasmin dan akhirnya mereka memutuskan untuk berselingkuh Karena Yasmin merupakan seorang istri dari laki-laki lain Dan Yasmin pula orang yang pertama kali membuat Saman meninggalkan jejaknya sebagai pastor Nilai sosial merupakan suatu konsep yang dianut masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk Ada beberapa nilai sosial yang terkandung dalam novel Saman karya Ayu Utami ini Yang pertama adalah aspek moral kekuasaan dan wunang Pada aspek ini Kekuasaan meliputi penentuan tindakan, keputusan, kebijakan, atau penyelesaian masalah Menurut Tuspito pada tahun 1989 Pada bukunya halaman 121 Salah satu contoh aspek ini terdapat pada halaman 14-16 Yang bercerita tentang adanya pertengkaran yang menegangkan antara sihar dan atasannya Yang kemudian sihar ini dipecat dari pekerjaannya oleh Cano Dan digantikan oleh imam Yang merupakan bawahan sihar yang memang belum berpengalaman Namun karena takut imam menjalankan perintah Cano Akibatnya terjadi ledakan yang cukup keras pada tempat yang diperbaiki Yang akhirnya tidak hanya mengorbankan imam saja Tetapi juga Hashim sebagai bawahan sihar dan sekaligus sahabatnya Sehingga dapat kita telah bahwa peristiwa ini Menggambarkan sikap keangkuhan seorang atasan Pada bawahannya yang mana hal ini mengakibatkan penderitaan seseorang Bahkan bisa sekelompok orang Yang kedua adalah aspek moral kemanusiaan Aspek ini berhubungan dengan hak asasi manusia Yang seringkali diabaikan untuk kepentingan pribadi Nah pada novel Saman ini mengungkap masalah kemanusiaan Yang sudah hilang dari kehidupan masyarakat Pada novel Saman ini nilai kemanusiaan sangat diabaikan Apalagi ketika ada dua orang wanita Yang diperkosa hanya untuk memancing kemarahan penduduk Di pemungkinan transmigrasi sehikumbang Yang mana hak asasi manusia begitu rendah sekali dalam novel ini Seperti contoh pada halaman 111 Dengan kutipan Dokter yang memeriksa memperkirakan dia mesti beristirahat Dua atau tiga bulan Karena ada gegar di luar kepala Kandung keminya luka Beberapa organ tubuh memar Seperti pelipis dan hidung Dan hampir semua tulang jamari retak Dan syarafnya terganggu Akibat penyeturuman di belakang telinga Sehingga kepala dan tubuhnya ini Kadang mengelejut di luar kehendaknya Nah pada kutipan ini menggambarkan ketika Wis yang berperan sebagai Pembangunan kemakmuran di pemukiman sehikumbang ini Diculik dan kemudian disiksa Secara brutal atau tidak manusiawi Selanjutnya adalah aspek moral pergaulan Aspek ini berkaitan dengan pandangan hidup pengarang Terhadap moral yang merupakan petunjuk Yang sengaja diberikan oleh Ayu Tami Tentang berbagai hal yang memang berhubungan Dengan masalah kehidupan Seperti tingkah laku, sopan santun, dan pergaulan Contohnya adalah gambaran mengenai sikap perilaku Dan hubungan yang dilukiskan oleh Tokoh Yasmin, Sakuntala, Cok, Laila, dan Saman Yang mana hubungan seks bebas ini Pada prinsipnya adalah sebuah wilayah Yang terbuka Yang dapat dimasuki oleh siapapun Dari lingkungan atau kelas sosial manapun Kemudian ada aspek moral keagamaan Nah dalam novel ini Pengarang juga menggambarkan kehidupan Beragama yang dinamis Antara agama Islam dan Katolik Yang dipegang oleh para tokoh Seperti Wisang Gedi yang berperan sebagai pastor Tinggal di rumah Ma'argani Yang beragama Islam Tetapi Wis ini dalam membantu keluarga Ma'argani ini Tidak pernah melihat dari segimana agama yang dianut oleh Ma'argani Kemudian ada moral politik Dimana Wis ini dituduh menghasut penduduk lupuk rantau Untuk menghalangi pembangunan Mengajarkan teologi pembebasan Mengadu domba perusahaan dengan petani Dituduh membangun basis kekuatan di kalangan petani Untuk revolusi negara Dan dituduh sebagai seorang komunis Yang menyamar menjadi pastor Untuk menggulingkan pemerintahan Akhir adalah moral budaya Novel ini juga mengungkap masalah kebudayaan Dan kepercayaan Yang dipegang oleh Ibu Wisang Gedi Yang masih percaya pada tahayul Itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih